bismillahirrahmanirrahim amalina maya hadihillah falamudilla lah waman yudlilhu falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidana maulana habibana muhammad wa ala ashabi wa baruka wa salam tasliman kathiran kathira kalau ta'ala di kitab il karim a'udhu billahi minasyaytana rajim bismillahirrahmanirrahim kuntum hera umatin uhri jallin nas ta'muruna bil ma'aruh wa tanhananil munkaruh wa tu'minuna billah wa kala nabi sallallahu alaihi wa sallam beligu anni walau ayah aukama kolla rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sadaqallahul adhim wa sadaqallahul saling karim alhamdulillah bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah s.w.t segala puji dan syukur hanya untuk udad Allah Allah s.w.t berikan kepada kita taufik untuk bisa hadir di rumah Allah yang mulia direwatkan sebuah mafum hadis tempat yang paling disintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberi taufik untuk cinta dengan masjid amin Allahumma amin bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah s.w.t sebetulnya kampung nenek saya enggak jauh dari sini mas saya punya saya punya nenek itu tinggalnya di Wonosobo di Wonosobo di perumahan asli permai tadinya di sumberan terus pindah ke situ banyak saudara juga di kauman juga di mana al-mansur Alhamdulillah ini diberi rezeki oleh Allah bisa setelah turahim ke Batur semoga nanti kita juga kelak dikumpulkan nanti di Firdos di surga Firdos melihat wajah Allah bersama orang-orang yang kita cintai amin Allahumma amin saya dari kecil memang suka musik dari dari TK udah suka musik ya kemudian hobinya berlanjut terus sampai SD sampai SMP sampai SMA di kolok bapak-bapak ibu-ibu main ke Jogja ya kalau lewat jalan Solo nanti tadi jumpa satu SMA itu di sebelah kiri jalan dekat IAIN itu ada namanya SMA Debrito jadi dulu saya begitu SD Ungaran SMP 5 teman-teman SMP 5 Jogja itu biasanya kalau enggak masuk SMA 3 SMA 1 masuknya SMA 8 saya waktu itu pengennya masuknya Debrito jadi boleh panjang di sana rambut boleh panjang ya jadi saya masuk masuk Debrito pengen apa pengen biar rambutnya panjang Bapak Ibu biar gondrung ya kan biar kayak idola-idola kayak dimana TV-TV itu nah jadi kalau kena apa kipas kena lighting itu kan bisa apa itu namanya berkibar singkat cerita masuk Debrito sama Allah dikasih bisa masuk Debrito nah kemudian kuliah semester 1 kami masukin rekaman itu ke Sony Music International di Jakarta sana masukin perlu apa ke perusahaan rekaman jadi kami punya demo lagu terus kami masukin ke perusahaan rekaman dan ya Alhamdulillah diterima waktu itu nah waktu itu ya lagu-lagunya ya kalau mungkin anak-anak seumuran tahun-tahun tahun berapa tuh ya saya kelahiran 1980 pernah jadi apa itu soundtrack filmnya lupus ya kan terus kemudian sampai dijual kasetnya kemana itu ke Malaysia waktu itu pernah juga main di Monosobo di mana alun-alun tahun itu kan nah dan Bapak Ibn wa ta'ala subhanahu wa ta'ala kalau mungkin apa tuh ya kalau anak-anak muda waktu itu kalau sekarang kan zaman now ya Pak itu tahunnya lagu apa itu Sepia kekasih gelap itu nanti malam ya ya selamat tidur kekasih gelapku gitu gelap kok jadikan kekasih jadi nggak bisa lihat jadi Bapak Ibn wa ta'ala ya dulu saya punya keyakinan kalau saya punya duit banyak saya konser kemana-mana terkenal dimana-mana saya masuk TV ya maka saya bahagia ya saya punya keyakinan seperti itu ya namun ingat bahwa Pak Ibn yang dihormati Allah teman-teman yang dihormati Allah kalau kita kita sudah berikrar kita bersyahadat ya dalam maafun suatu hadis disampaikan bunil Islam mu'ala khomsin agama Islam dibangun atas lima tiang disini Allah mengatakan ada kata-kata dibangun maknanya Pak ada usaha untuk membangun tahapan pembangunan pertama maupun iku ya syahadah ila kalimah diikrarkan jadi kalau kalau ditanya misalnya saya ditanya Mas mau pengen jadi apa pengen jadi gitaris pengen jadi seniman atau pengen jadi insinyur pengen jadi pedagang atau pengen jadi dokter pengen jadi Pak Lurah misalnya gitu kan ketika ditanya begitu ngomong oh saya pengen jadi dokter langsung ujuk-ujuk jadi dokter gitu enggak saya pengen jadi gitaris Ben pengen jadi seniman pengen jadi apa Direktur begitu ngomong langsung jadi Direktur enggak ya saya pengen jadi konglomerat ya Pak entrepreneur pengusaha begitu ngomong dia langsung jadi pengusaha langsung dia punya toko banyak gitu enggak ya lalu apa usaha yang ditempuh ketika orang pengen jadi misalnya dokter ya ketika ditanya ya dia bilang oh saya pengen jadi dokter kemudian kata para ulama begitu juga ketika kita sudah syahadat ya tadi tahapan pembangunan pertama sekalian masyadat itu diikrarkan syahadah ila kalimah asyadu ala ilaha illallah wasyadu anna Muhammad Rasulullah diikrarkan setelah diikrarkan ya nek yang tersepohan ikutiko tahapan pembangunan kedua mujahadah ila kalimah dibun mujahadahi ya ada pengorbanan disitu harta diri waktu atas kalimat syahadat yang kita ikrarkan sebagaimana orang mau jadi dokter ya dia ada pengorbanan harta diri waktu jadi dokter SD ini pintar tahun itu SD ini SD ini nek yih nek buatan nunggak 6 tahun gitu SMP ini 3 tahun gitu nah ini buatan nunggak gitu SMA ini 3 tahun kuliah gitu S1 nya berapa tahun S2 nya berapa tahun kok dia jadi dokter profesor spesialis 23 tahun itu kuliah nate niku Pak pereksa tentang dokter spesialis paru-paru niku niku sepuluh menit 15 menit pereksa bayarnya satu seketewu niku tahun 2000-2005-2006 ya S1 nya berapa pak sekarang 400 sekarang dokter spesialis Masya Allah 10 menit 15 menit loh ada pengorbanan harta diri waktu untuk jadi dokter gitu juga dulu waktu main band gitu juga ada usaha les sana les sini kemudian main sampai latihan fingering ya sampai tangannya kapalan semua ya kan kemudian belajar nyusun komposisi lagu sampai kemudian itu panjang prosesnya begitu juga dengan kita yang diharapkan setelah kita syahadat ini enggak cuma selesai cuma kita ikrarkan saja ada pengorbanan harta diri dan waktu atas kalimat syahadat sudah kita ikrarkan ini haknya kalimat syahadat dipen mujahadai mujahadailah kalimat karena kalau enggak di mujahadai nanti syahadat cuma sampai lisan saja enggak sampai ke hati kalau kita punya keyakinan mohon maaf ini dulu saya kalau saya punya keyakinan jadi artis duit ya keh melebut tv konser nanti nanti bahagia itu keyakinan yang salah keyakinan yang salah kita harus punya keyakinan gimana sih bagaimana kalimat syahadat kita ikrarkan tadi kenapa nih ku asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah uang enggak bisa ngasih kebahagia lah illallah Allah yang ngasih bahagia kedudukan sebagai artis terkenal tidak bisa ngasih bahagia Allah yang bisa ngasih bahagia dipenafikan itu semua ya 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 kepopuleran enggak bisa ngasih kebahagiaan lah illallah Allah yang ngasih bahagia ya dan yang dikedaki dalam satu mamadit disebutkan jika seseorang mengucapkan la ilaha illallah hatinya membenarkan lisanya maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka nah namun bawa pak ibu-ibu hadirin dahimah kumula hati ini akan membenarkan lisan kalau ada pengalaman ini apa hati ini akan membenarkan lisan kalau ada pengalaman nah misalnya apa babaikon babaikon ini apa beracun hati kita membenarkan ya kan lisan kita babaikon ini apa beracun diumbi apa beracun begitu juga kita punya keyakinan bukan uang yang membahagiakan tapi Allah yang membahagiakan bukan status yang membahagiakan namun Allah yang membahagiakan bukan kepopuleran buat orang itu mulia namun Allah yang buat mulia begitu nah ini saring-saring bagaimana kata usaha abadi tadi saring-saring pak bawa pak ibu sekalian dari mati Allah ternyata untuk bahagia ini ku simple untuk bahagia apa sederhana sederhana saat ini juga kita membuat keputusan ingin perbaiki hubungan dengan Allah saat ini juga Allah kasih kebahagiaan enggak nunggu lama-lama enggak nunggu kalau artis seniman kelas lokalan harus jadi seniman kelas internasional dulu enggak harus nunggu pedagang yang dia kelas desa kecamatan kelurahan enggak harus menunggu jadi pedagang yang dia bisa bisa apa eh bisa nguasai seluruh Indonesia enggak yang mahasiswa enggak harus nunggu jadi rektor dulu dosen dulu untuk bahagia enggak saat ini juga kita buat keputusan membina hubungan baik dengan Allah saat itu juga lokasi bahagia saya pemain gitar ya kan main gitar ya masih permisalahnya itu berkaitan dengan gitar gitu meskipun saya dikasih gitar yang paling hape yang kayunya paling bagus sepulunya paling bagus semuanya paling bagus namun kalau senari enggak setime gimana kira-kira enggak enak dimainin ya hape paling bagus namun sinyalnya enggak jalan priponnya kira-kira memang manusia itu dikasih sifat senang dengan harta benda dunia syahwat bisa dilihat di Quran Alimurna 14 senang dengan harta benda dunia memang syahwat seperti itu memang dikasih senang dengan perkara itu namun senang itu bapak ibu yang dirahmati Allah senang ini belum tentu tenang gini 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 hp paling bagus seri terbaru senang tapi setelah dipakai oh sinyalnya enggak bisa dipakai sinyalnya error ya kan senang ini belum tentu tenang namun Allah berjanji orang akan tenang kalau dia ingat kepada Allah ala binti kirillahi tatmainul kulub kalau hatinya gumantung hanya kepada Allah hatinya hanya terpaut kepada Allah hatinya hanya cinta kepada Allah ini orang ini bakal bahagia ternyata untuk bahagia gampang aja dulu saya terus terang ketipuan ini pengalaman cerita pengalaman orang-orang yang ketipu ini saya pikir dengan duit banyak populer jadi artis bahagia namun tidak bapak ibu yang dirimati Allah bahagia itu ternyata ketika hati kita memang orang mau takluk kepada Allah mau menghambah kepada Allah oke mungkin dulu duit banyak ya rata-rata apa sih buat orang galau kata para ulama yang buat orang galau itu rata-rata sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan oke rata-rata yang buat orang itu galau bahasa yang muda itu galau gitu itu perkara apa keperluan sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan padahal bapak ibu, teman-teman yang dirimati Allah itu semua sudah dijamin sama Allah wa ma min dabatin fil arti ila la rizkua wis dijamin sama yang maha kuasa perkara keperluan itu sudah dijamin sama Allah ikut pengajiannya Akim waktu di Bintaro kemarin di BSD itu enggak harusnya kita galau perkara tersebut perkara keperluan kan sudah dijamin sama Allah kita boleh galau namun galau itu perkara akhirat ada enggak ya amalku yang diterima sama Allah bisa enggak ya nanti aku menjawab pertanyaan dalam kubur gitu galau itu perkara akhirat bukan galau perkara dunia karena sudah dijamin sama Allah perkara dunia bagaimana kata ustaz abadi kalau kita konsentrasi sungguh-sungguh dalam berbakti kepada Allah yang seniman dia seniman yang taat sama Allah yang dia pegawai-pegawai taat sama Allah yang pedagang pedagang yang taat sama Allah ini lihat kebu itu taat sama Pak Tani ini kalau kita lihat ada kebu itu kok apa ini ku? ini nyambut gawe giat gitu wah ini ku kandang ini loh di gaweknya rumahnya dibuatin makanan yang enak-enak diantar ke kandangnya judul diantar ke kandangnya pak apalagi Allah yang maha kasih sayang jauh lebih sayang daripada sayangnya Pak Tani sama kebunya kalau kita sungguh-sungguh dalam berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala gak usah khawatir bapak ibu yang dirumati Allah sandang pangan papan pernikahan kendaraan ini dimudahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala gak ada cerita orang berbakti sama Allah sungguh-sungguh Allah kasih susah perkara keperluan memang ada tingkatan yang lebih tinggi lagi tingkatannya pewaris para Nabi ini tuh rela susah dunianya untuk akhiratnya umat jadi Nabi sampai kadang-kadang gak ngepul dapurnya dua bulan itu karena ya bukan karena bukan karena Nabi itu susah dari segi keduniaan dikasih susah dari keduniaan namun dunianya itu dikorbankan demi kita-kita ini lho pak rela dunia susah untuk akhiratnya umat namun buat orang iman jadi ada empat golongan tipe manusia kata para ulama yang pertama dia orang orang gak dapet akhirat gak dapet dunia dunia orang itu akhirat buatan kecekel lah yang kedua tipe orang yang dia ini dunia dapet namun akhiratnya gak dapet nah yang ketiga dunia dapet akhirat dapet orang-orang beruntung nah yang keempat yang paling tinggi ini pewaris para Nabi ini rela dunianya susah untuk akhiratnya umat Bapak bin Muta Sunat tadi gak ada cerita orang bener-bener dalam bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini kok susah perkara dunianya pasti Allah mudahkan Allah cukupkan Allah cukupkan sebagaimana kita ngeliat Pak Tani nyukupi kebuni sergep dipun cukupi Pak Tani sandang rumahnya dibuatin makanan enak-enak diantar ke kandangnya jodoh pun diantar ke kandangnya gitu juga kita kalau hari-hari kita berbakti kepada Allah ini sama Allah bakal dimudahkan semua urusan-urusannya nah Bapak bin Muta Sunat Allah ini singkat cerita singkat cerita tekan kontrak jadi artis rekaman keliling hampir seluruh Indonesia manggung dimana-mana kemudian sampai ke luar negeri juga Australia, Jepang, Brunei, Singapura, Malaysia Bapak-Bapak Ibn Muta Sunat Allah kalau ditanya senang? senang mas senang ya senang sahwatnya memang manusia cenderungnya suka dengan dunia namun kalau ditenang? ditanya tenang? saya jawab tidak karena tenang hanya ketika kita ingat kepada Allah boleh jadi seniman namun biar jadi seniman yang senang dan tenang mau jadi seniman namun kita berkarya kita bermuamalah dengan koridor-koridor syari'i yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi seniman yang bahagia nanti terus terang pak dulu saya waktu main band sholatnya rapatya tiga tek ngomong sekolahnya yang diberito sekolahnya jadi diberito yang Jumat aja pulangannya jam 1 kurang seperempat ya namun bapak-bapak teman-teman nirumati Allah subhanahu wa ta'ala kalau ditanya senang tadi ya senang kalau ditanya galau, galau galau, galau ya waktu itu dikasih semuanya sama Allah dikasih semuanya apa yang diidam-idamkan dikasih duit dikasih banyak sandang baju bagus-bagus makanan yang enak-enak sandang pangan papan rumah bagus kendaraan juga mewah sandang pangan papan kendaraan dikasih sama Allah ini membuat galau saya satu kulit jodoh wangel kulit jodoh wangel pernikahan wangel bapak-bapak namun masya Allah ini cerita-cerita waktu itu namanya hidup itu pastikan ada senang ada susah kadang senang kadang susah kayak ini siang nanti kita akan nemui malam nggak bisa dihindari itu bapak-bapak ibu sekarang dirumati Allah senang atau susah ini nggak bisa dihindari kadang senang kadang susah kadang siang kadang malam Nah waktu itu kami dapat ujian, waktu manggung di Lampung pernah ada orang jual tiket palsu, stadion udah penuh, kemudian yang dari luar masuk ke dalam, kemudian terdorong turun ke bawah kan tingkat terus terinjak-injak terus meninggal dunia, jadi beberapa penonton meninggal dunia, konsernya gak sampai selesai, digentikan konser kami. Di Kalimantan juga begitu, kami mau keluar dari stadion waktu itu, jadi penonton itu penuh pintu keluar cuma satu, akhirnya ada yang meninggal. Sempat kami susah konser karena kejadian tersebut, ditakutkan kalau nanti kita konser maka banyak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah akhirnya pemasukan otomatis kan mulai menurun, dan kemudian ada personel dari salah satu band kami ada yang keluar. Dan kemudian aku, jadualnya untuk itu, yang jarik, sehidup semati, I love you. Ya itu pacaran ya kan, katanya sehidup semati mas, aku denganmu. Untuk bos beli, yang ada malah lari sama cowok lain ya kan. Bapak ini ada yang buatan iman ini jangan dipercayai jadi Bapak Ibu S.A.W.T kalau kita cari sahabat apalagi cari pasangan hidup carilah yang soleh ataupun solehah, bener kata Imam Syafi'i Rahimahullah, nah pas Pak galau-galau ini Bapak Ibu sekalian dirimati Allah, pas lagi galau-galau nya itu Alhamdulillah kok samping kamar saya itu jadi Ibu saya punya bisnis kos-kosan dekat sama UGM jadi samping kamar saya itu di ahli mesjid suka memurkan mesjid jadi pas saya galau itu diajak dia ke masjid waktu itu, didekatkan dia ke masjid waktu itu pintar dia ngajaknya, Mas ke Bali jadi kita waktu itu liburan ke Bali, puasa-puasa Ramadan itu, Ramadan ini musim hidayah bener, ada musim mangga, musim karika mungkin kok di sini kalau Ramadan ini musim hidayah, jadi waktu itu bulan Ramadan di Bali sambil putar-putar kota Bali selama beberapa hari di sana saya diajak putar-putar kota Bali terus tiga hari menjelang pulang itu saya diajak etikah di salah satu musholat di Karangasem di Bali dua setengah jam dari Denpasar itu Karangasem itu salah satu daerah di Bali yang dia banyak muslimnya, ya sudah sama di sana kami belajar belajar memakmurkan mesjid, belajar jadi kalau para ulama ini hendaknya di setiap mesjid dan setiap rumah dibuat tiga madrasah Al-Quran yang pertama madrasah yang belajar lafatnya Al-Quran jadi setiap mesjid, setiap rumah hendaknya dibuat tiga madrasah Al-Quran, ini pabrik hidayah, di mesjid dibuat tiga madrasah Al-Quran itu di rumah kita juga dibuat tiga madrasah Al-Quran itu, maka mesjid dan rumah kita menjadi pabrik hidayah semoga mesjid Al-Hazbi pun demikian juga, amin, nah mesjidnya teman apa, yang lain pun begitu juga dan rumah-rumahnya setiap orang yang ada disini pun begitu juga, amin, amin, yang pertama madrasah yang belajar lafatnya Al-Quran madrasah Tafidul Quran, targetnya benar dan hafal, jadi waktu itu belajar gimana memperbaiki bacaan Al-Fatihah perbaiki bacaan Al-Quran, ini penting salah satu usaha untuk memperbaiki sholatnya juga, memperbaiki bacaan Al-Quran kemudian, di mesjid itu, kemudian yang kedua dibuat madrasah dinia, madrasah yang belajar ilmunya Al-Quran di ilmu ada dua, ada ilmu masail, ilmu faldo'il, ilmu masail, ini kita datang kepada ulama bertanya, hukum ahkam agama tapi kok ilmu faldo'il, kok utama dalam setiap amal kita bisa buat ta'lim, faldo'il di rumah, di mesjid kemudian ketika disitu pun gitu juga, kami tanya sama, kami tanya-tanya bagaimana cara sholat yang benar di ketika di masjid, kita tanya Alhamdulillah kan, apalagi ketua ta'amirnya ini ulama, maka kita deket-deket sama ulama, bertanya kepada ulama, masalah dunia akhirat ini tanya sama ulama, jangan merasa cukup belajar hanya lewat gadget saja, atau membaca buku, nanti berkahnya nggak sempurna, harus talaki, shuhbah langsung, tanya, jangan merasa cukup belajar lewat gadget, atau membaca buku, ada kisah itu Pak, saya diceritani sama guru saya, anak muda, waktu itu mau nikah, istighoroh, ketika istighoroh kok ditampakkan, yang di istighoroh ini, apa? yang di istighoroh itu bantu diawudu, jadi ditampakkan dalam mimpinya ketika dia istighoroh, ini bantu diawudu, ngilingke banyu ini, kemudian dia, wah, kalau baca, lihat buku sama gadget itu kan kalau ada pilihan yang kita bingung, istighoroh, ketika istighoroh kok ditampakkan, apa? berkah, dilengke banyu, jadi akwatnya itu tadi, yang calonnya itu tadi, itu membantu dia ngalirkan air ketika wudu, wah, ini jodohku ini, membantu saya dalam perkara ketaatan gitu kan, nah, modal baca buku sama lihat gadget singkat cerita, nikah mereka ternyata sering berantem ternyata sering congkrah, berantem kemudian tanya sama ustad, ustad, dulu saya tuh waktu mau nikah tuh saya istighoroh, istri saya itu bantuin saya wudu namun kenapa kok setelah, kan bagus, kan membantu dalam perkara ketaatan namun kenapa setelah nikah kok banyak berantemnya ya nah, ustadnya ya senyum-senyum aja jenengan itu waktu wudu, ya, dibantu sama istri itu, waktu dalam mimpi itu itu jenengan sehat naupun boten sehat ustad, sehat, jadi sehat ya kemudian ustadnya bilang, kalau yang saya belajar di pesantren sama Pak Kiai kalau orang sehat, wudunya dibantu, itu makroh hukumnya ya, orang sehat, wudunya dibantu, hukumnya apa? makroh makroh ini artinya apa? sesuatu yang di benci misalnya kita mau minum, terus kemudian terus saya idoni, cuh, 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 mau gue Mas Edi dipenunjuk nah, itu makroh tuh kayak gitu tuh sesuatu yang di benci karena merasa cukup, ya, belajar hanya dengan lihat gadget apa baca buku saja akhirnya, salah tafsir, nggak ditanyakan langsung kepada ulama coba kok ditanya sama ulama nah, pentingnya kita hadir di majelisnya para ulama bertanya masalah dunia, akhirnya tanya sama ulama untuk, supaya tambah-tambah ilmu nih, diwini kuno, apa? kita ngaji sama ulama cara mendapatkan ilmu begitu kemudian yang ketiga, nah tadi di majelis itu pun begitu juga, kita belajar ilmu masail tadi bertanya sama ulama fadda'il kita buat taklim fadda'il keutamaan setiap amal di rumah di majelis kita buat banyak tuh kitabnya ini kita baca keutamaan, keutamaan amal kemudian madrasah Al-Quran yang ketiga madrasah yang belajar amalnya Al-Quran nah, kalau tadi mau cari ilmu kita datang ngaji gitu cari ilmu namun untuk bisa ngamal ini buat, ini madrasah Al-Quran ketiga ini harus dibuat madrasah yang belajar amalnya Al-Quran madrasah da'wah iman kita akan bertambah dengan ngaji ilmu kita bertambah ini dua-duanya harus dibuat dakwah dibuat taklim juga dibuat kata sayyidina Umar bin Khattab ini olahraga batin, dakwah sama taklim olahraga fisik berkuda sama memanah ini dua-duanya harus dibuat olahraga batin, dakwah sama taklim kemudian dengan dakwah iman akan bertambah dengan ilmu dengan ilmu apa? dengan ngaji maka ilmu akan bertambah kalau kata Buya Hamka iman yang tidak disertai dengan ilmu ini seperti lentera seperti cahaya yang dipegang bayi gimana kira-kira? korek dipegang bayi korek murup nih ku bahaya membahayakan untuk dirinya dan membahayakan untuk orang lain namun kalau orang berilmu tidak disertai iman ini seperti lentera yang dipegang pencuri ilmunya semata-mata hanya untuk cari dunia na'otu billah mendarik wa'iyutubillah kata Buya Hamka begitu maka dua-duanya harus dibuat usaha atas iman dibuat usaha atas ilmu dibuat iman yang tidak disertai dengan ilmu tadi seperti apa? lentera yang dibawa bayi namun orang ada ilmu tidak ada iman seperti lentera yang dibawa apa? pencuri dua-duanya harus dibuat usaha atas iman usaha atas ilmu nah ajak-ajak pada perkara kebaikan itu akan meningkatkan iman kita maka para ulama alitafsir mengatakan kalau kita baca surat al-asr itu kalau kata iman syafi'i surat al-asr ini mencukupi ini mewakili seluruh isi daripada al al-quran seandainya yang turun ini surat al-asr saja saya mencukupi yang lain surat lain tidak turun cuma al-asr saja ini saya sudah mewakili seluruh isi daripada al-quran jadi disitu disampaikan supaya kita tidak rugi jadi para ulama alitafsir mengatakan sebetulnya watawasopilhaq watawasopilsober ini adalah amal soleh juga namun kenapa disampaikan lagi di akhir ayat kata para ulama karena watawasopilhaq watawasopilsober amar ma'ruf na'yamungkat da'wah ilallah mengajak pada perkara kebaikan ini mengajak kepada Allah ini bisa memberikan ruh menjaga memelihara melestarikan meningkatkan iman dan amal kita jadi ada hakikatnya iman hakikatnya amal bukan gambar iman gambar amal kita mau bakar sate kalau pakai gambar api gimana kira-kira sate nya kebakar gak gak kebakar gak kebakar gitar pakai gambar gitar ramuni begitu juga islam ini akan mulia jika amat islam yang benar-benar ada hakikat islam dalam dirinya islam itu tinggi dan tinggi daripada islam asalkan islam yang hakikat ada hakikat islam dalam dirinya bukan gambar islam nah bapak bin minta Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi ketika di majid itu dibuat tiga matrosa al-quran itu matrosa tafidul quran matrosa dini ya kemudian matrosa da'wah menjunuh buah latihan kita benerin bacaan quran latihan cari ilmu latihan ajak-ajak orang pada perkara kebaikan nah masya Allah pak baru beberapa hari kenal amal masjid belajar tadi tiga matrosa al-quran itu tadi ya ini pulang ke rumah ya kemudian kenal sama teman-teman yang suka makmurkan masjid ada teman saya takmer masjid di daerah deket rumah saya itu masiswa IIN itu kemudian dia mengenalin saya sama temannya singkat cerita ta'aruf nikah masya Allah baru tiga hari kenal masjid itu untuk bojo 10 tahun jadi artis susah untuk bojo wah itu pengalaman iman buat saya jadi kemejid golek bojo masuk botan mejid golek rida Allah Allah dapet ya dapet semuanya nanti jadi ini saya jadi berpikir jadi sebetulnya ya jadi hijrah ini bukan kalau kata para ulama ini bukan titik yang berhenti namun dia seperti garis lurus terus terus ada perbaikan sampai mati jangan sampai ke orang ini merasa baik bahaya ini kalau orang merasa baik ini wah yang namanya hidayah itu kan akan datang kepada orang yang tawatu sebagai mena air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah namun kalau orang ini merasa baik ini hidayahnya jadi kita harus merasa merasa banyak kekurangan masih banyak harus diperbaiki nah Bapak ini pengalaman iman buat saya ternyata jadi artis di TAK terkenal masalah jodoh rampung kenal karo mejid baru beberapa hari aja masalah jodoh selesai masya Allah hidupkan tiga mati rusak Al-Quran di rumah kita di majid kita oke nah maka nanti Allah SWT akan berikan pengalaman pengalaman iman nah Bapak-Bapak dan yang kedua yang waktu itu termasuk pengalaman iman juga buat saya saya sama Mas Eros seman gitarnya satunya itu ada undangan ke Malaysia jadi waktu itu ke Malaysia mau hadir acara penghargaan musik gitu kaset kita dijual di sana nah waktu itu sampai bandara mau terbang ke Malaysia kami masuk dulu ke toko buku di di suci petai itu biasanya kami lihat buku-buku musik buku-buku gitar ya kan ketika masuk toko buku wah malah yang dilihat bukunya itu waktu itu bukunya berdiri di atas rak itu kan judulnya menjemput Sakaratel Maut bersama Rasulullah wah saat itu banyak kasus pesawat jatuh nah tahun 2000 berapa itu ya 2005 lah 2006 itu saya agak lupa 2004 saya agak lupa itu kan jadi ada yang jatuh ada yang hilang ada yang terbelah dua pas banyak kasus pesawat jatuh mau naik pesawat lihat bukunya menjemput Sakaratel Maut gimana kira-kira rasanya rasanya takut-takut gimana gitu tapi tak beli aja bukunya tak baca-baca katanya kalau Sakaratel Maut itu seperti ini kok buat orang gak soleh itu kalau Sakaratel Maut itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup namun kalau buat orang soleh kata para ulama ini Sakaratel Mautnya ini seperti mengambil bulu di butiran debu yang halus gak sakit buat yang soleh semoga disini kita khusul khatimah amin lama amin terus seharian itu saya gak bisa tidur jangan-jangan Malaikat Maut datang kelisak sini kelisak sini gak bisa tidur seharian kemudian saya berpikir kenapa saya takut dengan kematian padahal kita diajari hanya boleh takut kepada Allah terus saya ingat biasanya latihan band ini bengi-bengi latihan band besok pagi harus berangkat sekolah ngebut lupa gak bawa SIM sama STNK pas ada razia polisi gimana ada razia polisi gak bawa SIM sama STNK deg-degan kita takut karena bersalah begitu juga satu hari nanti Bapak-Ibu sekalian dari Mautnya Allah ada razia Malaikat Israel ada razia Malaikat Israel kok kita takut jangan-jangan SIM sama STNK-nya belum dibawa SIM-nya la ilahi illallah STNK-nya Muhammadur Rasulullah nah maka ini kesempatan kita gimana bawa SIM menyempurnakan SIM sama STNK-nya gimana Allah kasih iman ya iman yang istiqamah ya dikasih amalan amalan cinta dengan sunnah-sunnah Nabi nah ini kalau orang orang-orang yang dicintai oleh Allah inna aliyah Allah ilah khawf alihim walah humiyah kekasih-kasih Allah itu gak ada rasa takut rasa sedih nah Bapak Ibu yang iman Allah kalau orang soleh itu mau dicabut nyawanya kata para ulama ini diperlihatkan tempatnya di surga maka kita mau lihat orang soleh yang meninggalnya senyum ada satu ulama juga melihat secara detail ketika mau dicabut dari sebelah tangannya 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 ini sering untuk baca Quran sering untuk bantu orang maka gak bisa dicabut dari sebelah tangannya mau dicabut dari kakinya kakinya suka pergi ke majid silaturahim ngasih manfaat kebaikan untuk orang lain gak bisa dicabut dari kakinya mau dicabut dari kepalanya hari-hari pikirnya senantiasa perkara kebaikan berpikir perkara yang Allah ridho matanya dibuat lihat yang baik-baik telinganya dibuat denger yang bagus-bagus matanya mata yang mata yang melihat kebaikan saudaranya maka bingung malaikat menyabut dari mana lapor kepada Allah maka Allah bilang kalau malaikat Israel itu balikkan tanganmu dibalikkan tangannya kata parolamak di tangannya itu ketika dibalikkan tangannya malaikat itu disampaikan disitu diperlihatkan surga kepada orang soleh ini tadi maka ketika orang soleh ini tadi melihat surga dibalik tangan malaikat tadi akhirnya dia keluar sendiri dari dari jasadnya semoga kita besok matinya khususul khatibah amin nah tanda-tanda orang punya hati yang makmur tanda-tanda orang punya hati yang makmur yang imannya kekeh kok dulu Bapak Ibu sekalian dirimati Allah kok saya satu bulan gak ada konser itu bingung gimana ya nanti bayar ini bayar itu cicilan ini cicilan itu bingung coba kalau kita lihat kehidupan Nabi Nabi itu kalau mau tidur ada uang malah gak bisa tidur Nabi itu kalau mau tidur ada uang malah buatan sakit gak bisa tidur segera suruh Naisa supaya menyedekahkan nah umat air zaman ini kebanyakan mau tidur gak ada uang malah gak bisa tidur ini kan kebalik gitu Bapak Ibu diperbolehkan kita menyimpan untuk selama satu tahun namun kalau jalur taqwa itu sesok iseh urib yakin pasti dikai rezeki kalian gusti Allah tanda-tanda orang hatinya makmur iman ini ada dalam hatinya ini ibaratnya simnya tadi kan la ilha illallah ini apa dia hanya yakin yang meletakkan manfaat dan mudarat hanya Allah jadi kalau dia cari uang kalau cari uangnya halal ini pasti ada berkah Allah ada rita Allah disitu bahagia pasti namun kok cari uang itu perkara yang haram dia carinya dalam maksiat mesti nantikan buat susah dia punya keyakinan seperti itu hatinya hanya tenang ingat kepada Allah tanda-tanda hati yang makmur ini apa kalau kata ulama yang pertama dia dipuji dan dicelani hatinya gak berubah kemudian yang kedua kalau dia ini kehilangan dunia kehilangan dunia yang sekiranya mengganggu akhiratnya dia ini malah malah seneng ada sahabat nabi Abu Tolhah waktu itu kan punya kebun bagus nah kebunnya itu mengganggu konsentrasi sholatnya sampai dia lupa jumlah roka sholatnya akhirnya kebunnya ini diinfakkan di jalan Allah rela dunia berkurang namun gak rela akhirat berkurang ini tandanya orang ini imahnya mantap seperti ini kemudian yang ketiga tanda orang ini imahnya mantap mancep dalam hati tadi rela dunia berkurang namun gak rela agama berkurang kemudian yang kedua dikuji dan dicelah hatinya gak berubah kemudian yang ketiga dalam keadaan rame-rame ataupun sendirian dia tetap takut sama Allah dalam keadaan rame-rame ataupun sendirian dia tetap takut sama Allah senantiasa merasa diawasi Allah kalau katanya Dina'li bin Abi Talib kalau kamu mau lihat diri kamu sebenarnya itu lihat ketika kamu lagi sendirian tapi Bapak Yusuf Tuhan nah itu sekarang gimana hati kita sudahkah hati kita rela dunia hilang namun akhirat jangan sampai berkurang sudahkah kita ada perasaan kok dipuji dicelah kok dipuji kita gak tinggi hati dicelah kita dicelah kita gak minder kita kita melakukan semata-mata itu semua karena Allah bukan karena siapa-siapa kemudian yang ketiga Bapak Ibu bin Abi Talib kita senantiasa takut kepada Allah keadaan rame-rame maupun sendirian nah sekarang kalau belum mari kita sama-sama usaha pumpung masih ada di dunia nyiapkan simnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalau kata para ulama Ya Allah tunjukin saja yang lurus jalannya orang-orang yang diberi daya oleh Allah minat nabi disitikin suhada dan orang-orang soleh ini sebagai sebelum asan ini ada sahabat nabi yang waktu itu dagang untungnya pak 300 sukiyah 1,2 miliar datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah saya hari ini untung banyak berapa untungmu 300 sukiyah 1,2 miliar rupiah gimana Bapak Ibu sekalian seneng gak kira-kira naik dagang terus itu untung 1,2 M seneng halal seneng boleh namun apa kata nabi kamu mau gak sebaik baik keuntungan kata nabi mau ya Rasulullah kata nabi sholat sunnah dua rokat setelah sholat fardu kata nabi ini sebaik-baik keuntungan Baktiyah Tuhur Baktiyah Maghrib Baktiyah Isya dia kata ulama ulama ini jelaskan misalnya ada untuk ditwakah buah ileng-iling senengmu kayak ngapau dan hari itu juga Allah kasih kamu rezeki bisa sholat sunnah Baktiyah Baktiyah Tuhur Baktiyah Maghrib Baktiyah Isya kira-kira atimu seneng-henti kudune kita lebih seneng dengan Baktiyah jadi misalnya untuk diakeh halal berdagang untung kehalal Alhamdulillah misalnya yang kau enam gitu ya nah habis sholat Baktiyah Baktiyah Tuhur Baktiyah Maghrib Baktiyah Isya harusnya Alhamdulillah lebih jeru kata ulama ini dikai yang kau yang mungkin angka angka 9 Alhamdulillah lebih jeru Alhamdulillah gitu apalagi sholat fardunya lebih jeru lagi Alhamdulillah apalagi ngajak orang sholat lebih syukur lagi Alhamdulillah gitu Masya Allah semoga kita dikasih sifat-sifat tersebut Amin Allah Amin Alhamdulillah 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 yang belajar yang belajar yang belajar amalnya Al-Quran Madrasah da'wah ajak-ajak orang pada perkara kebaikan maka nanti itu akan memudahkan kita mengamalkan amal-amal Al-Quran kita ngajak orang sholat insya Allah dimudahkan untuk sholat kita ngajak orang datang pengajian insya Allah kita nanti dimudahkan untuk ikut ngaji jarang-jarang nanti kan ada azan yang azan asar nanti udah sholat asar belum Mas Hadi belum kan yang tadi azan zuhur yang azan belum sholat insya Allah yang adan akan ikut sholat jarang-jarang orang azan kemudian gak sholat begitu juga supaya kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan ajak-ajak orang pada perkara kebaikan maka nanti Allah akan mudahkan kita melakukan perkara kebaikan itu dan Alhamdulillah Bapak Ibu Selain Nirmati Allah kalau mungkin dulu duit banyak namun pengeluarannya gede juga gitarnya sampai 33 biji pengalaman saya untuk transferan uang 75 juta penjualan kaset namun saat itu juga karena sholat gak dijaga berkah riski gak ada kalau orang jaga sholat janji Nabi dalam hadis itu disampaikan salah satunya adalah barokah riski dapat uang 75 juta habis itu gaulnya sama anak-anak motor anak-anak motor yang waktu itu gak jaga sholat namun kalau disini semuanya anak-anak motor yang jaga sholat insya Allah nanti dateng nanti makrim kan ikut ngaji wah wapik motore piror ganis atau selawi akhirnya apa 75 baru masuk rekening keluar lagi udah gitu utang lagi 50 juta capek deh kan gitu karena barokahnya gak ada sholat gak dijaga namun kalau sholat dijaga berkah riski alhamdulillah pak dulu main band sama salon 7 oke duitnya namun berangkat haji gak pergi pergi alhamdulillah dengan izin Allah secara dohir mungkin duitnya gak sebanyak dulu waktu main sama salon 7 alhamdulillah sekarang bukan mau riak namun mau cerita-cerita nikmatnya Allah dan nikmat dari Tuhan maka sebar-sebarkan alhamdulillah Allah sudah hajikan saya dua kali alhamdulillah ternyata bukan pada duit yang berangkatkan haji bukan satu sosial namun berkah kita hidup cari berkah dan doakan saya juga pak saya lagi selatu rahim sama teman-teman salon 7 anak ben yang lain juga boleh monggo berkarya namun perhatikan koridor-koridor sari supaya ada berkah saya pengennya nanti juga cerita disini bukan saya sendiri nanti mas Aeros cerita mas Adam cerita nanti anak-anak ben juga cerita semua siapa artis-artis cerita alhamdulillah semakin banyak pekerja seni yang kemudian kenal Islam masuk Islam barusan siapa didikor bujar masuk Islam alhamdulillah kita menghidupkan suasana dakwah dimanapun kita berada madrasah yang belajar amalnya Al-Quran cari iman dengan dakwah dengan dakwah nanti kita akan dapat dikasih iman sama Allah Pak Kiai kalau dakwah sama teman-teman anak-anak ben agak susah karena Pak Kiai sebuahnya kan pesantren ngaji biasanya kan jarang-jarang berkumpul dengan anak-anak ben maka gimana caranya anak ben ngajak anak ben yang lain ngaji ke tempat Pak Kiai bapak-bapak doakan nanti semakin banyak anak-anak ben semakin banyak pekerja-pekerja seni yang kemudian dia mau belajar Islam mau belajar semakin hari semakin baik hubungannya dengan Allah SWT yang ada berkah keberkahan dirumah sebagaimana suasana surga ada agama itu wah masya Allah seneng Pak kayak tadi mau masuk dieng baru membayar retribusi baru membayar karcis sudah terasa semeribit anginnya dieng sejuknya tapi kok pergi ke pantai kok di Jogja ada di Parang Tritis sana itu kan wah itu baru membayar karcis sudah terasa semeribit angin pantai panas-panas gimana kalau orang taat sama Allah tujuannya mana tujuannya mana Bapak-Ibu sekalian tujuannya surga sebelum masuk surga beneran sudah dikasih semeribit angin surga ketika di dunia maka Nabi mengatakan bayti janati rumahku surga ku rumahnya seperti suasana surga hidupnya di dunia seperti suasana surga semoga kita termasuk di dalamnya amin amin namun meskipun omah makrom duit namun gak taat sama Allah dia menuju neraka di dunia sudah dikasih angin-angin neraka panas gak tenang galau bingung susah muka kita dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya amin amin walaikum mingkum semoga yang bisa saya sampaikan semoga yang sedikit ini bermanfaat yang bisa langsung diamalkan tadi apa hidupkan tiga madrasah al-quran supaya Allah tambah tambah lagi daya dalam diri kita dan kemudian jangan lupa nanti juga insya Allah makrib nanti disini ada majelis lagi nanti kita lanjutkan ini kontinu ini ada hadiahnya sebetulnya namun karena waktu sudah mepet asar yang nanti bisa dilanjutkan nanti setelah mungkin sebentar setelah azan sholat kita lanjut sebentar mungkin 15 menit 30 menit sambil saya bagi-bagi hadiah yang nyemak gak ngantuk nanti insya Allah beruntung saya akan kasih pertanyaan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan hadiahnya voucher umroh buku sama sidi lagu religi semoga bermanfaat walau mingkum mingguan bisa saya sampaikan waktu dan tempat saya kembalikan kepada membawa acara nanti ketika asalkan ada nunggu sholatnya dipendirian selamat menikmati